Kota Temanggung itu, kota Temanggung tapi, kota Tembakau tapi surganya kopi. Kopi Temanggung semakin memiliki nama di pasaran dunia. Sehingga Temanggung yang dulu lebih dikenal sebagai kota Tembakau, kini juga menjadi kota kopi. Sebenarnya kebun kopi di Temanggung sudah lama dikembangkan pemerintah Belanda. Namun, di masa kemerdekaan, perkebunan kopi di Temanggung sempat surut dan beberapa tak terurus. Baru pada tahun 1980-an, semangat petani mengelola kopi semakin besar dan luas. Di era itu pula, pengolahan biji kopi mulai banyak dilakukan di Temanggung, tapi kebanyakan baru dipasarkan ke warung-warung terdekat. Pemasaran kopi juga dilakukan dalam bentuk kemasan plastik tanpa merek. Memasuki tahun 2000-an, muncullah ide kreatif untuk memasarkan kopi kemasan bermerek. Di sisi lain, kesadaran masyarakat mengonsumsi kopi berkualitas juga semakin tinggi, bahkan menjadi tren gaya hidup baru. Iklim ini menyuburkan pengelolaan kopi di Temanggung. Kalau kita pengalami, itu kalau anak saya makan, saya bikin maksimal sore, makan, makan. Kalau orang nggak jual lebih lan, itu aja. di prosesnya dari pasca panen sampai proses kita perlu edukasi kembali ke petani bagaimana petani bisa menghasilkan hijau yang bagus dengan diri jual yang lebih itu tiba-tiba Mas Warsi termasuk yang mengedukasi itu dalam mungkin ada kelompoknya Mas atau lembaganya bentuk edukasinya pemilihan bikin sampai seduh termasuk roasting penyimpanan kebun-kebun kopi baru bahkan bermunculan di Temanggo luas lahan produksi kopi saat ini mencapai sekitar 12.000 hektare untuk kopi robusta luas lahan sekitar sembilan ribuan hektare dan sisanya kopi Arabica serta jenis Excelsa soal hasil produksinya kopi robusta mencapai lima ribuan ton per tahun serta kopi Arabica sekitar tiga ratusan ton per tahun perkebunan kopi robusta tersebar di kejamatan Pringsurat keranggan kaloran kandangan Jumo Gemawang Candiroto Bejen dan Wonopoyo sedangkan kopi Arabica berada di dataran tinggi kopi robusta maupun Arabica Kabupaten Temanggung memiliki ciri dan karakter tersendiri robusta memiliki aroma lebih harum kopi Arabica memiliki cita rasa khas rasa asamnya tertinggal lama di dinding mulut sejak tahun 2008 kopi Temanggung berhasil menembus pasar internasional pada tahun itu volume kopi yang diekspor pencapai enam ribu ton belum lagi pemasaran di tingkat nasional kebutuhan kopi temanggung di tingkat nasional dan internasional terus meningkat sampai saat ini ini tak lepas dari pengelolaan yang semakin profesional hingga kualitas kopi temanggung punya ciri khas tersendiri kopi Arabica temanggung pernah juara di festival kopi di Atalanta Amerika Serikat pada tahun 2016 sedangkan kopi robusta temanggung pernah juara di Perancis di tingkat nasional kopi robusta temanggung beberapa kali juara dalam festival terakhir pada tahun 2018 tak heran temanggung kini tak hanya terkenal sebagai produsen tembakau tapi juga kopi bahkan para petani temanggung membuat tagline baru untuk kotanya yakni temanggung adalah kota tembakau tapi surganya kopi selepas Idul Fitri tahun 2021 ini di kecamatan Gemawang akan dibuka pasar rakyat yakni pasar kopeng pasar ini berada di tengah kebun kopi dan komoditas yang akan dijual nantinya di dominasi produk kopi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan produksi dan transaksi kopi juga untuk menegaskan bahwa temanggung adalah kota tembakau yang juga surganya kopi kita sedang berada di pasar kopeng itu letaknya di Kalibangger tempatnya di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dan caranya disini akan dibangun sebuah tempat semacam pasar yang akan mengatakan tarifan lokal di sekitar kebun terutama kopi ya mas ya dan segala batat dinamika yang ada di dalamnya kota temanggung itu kota temanggung tapi kota temanggung tapi kota temanggung tapi surganya karena karena jilareng Sindoro Subeng itu di bagian selatan temanggung itu produksinya tembakau di temanggung utara itu mayoritas kopi dan kopi temanggung sedang menjadi punya brand yang cukupnya tinggi di pelantaran internasional baik itu lain Arabika maupun Rabu Istri selamat menikmati